Saya ada balihai, saya ada balihai, saya lagi minum balihai. Baik, baik. Jadi, izin bentar ya, Bang Rijo, ya. Ini aku sedang menceritakan pengalaman aku, eksperien aku, Bang, ya. Menginjili monyet. Jadi, ketika aku nginjili monyet itu, monyet ngerti gampang. Sebab ayat ini gampang difahami, mudah dimengerti. Ayat ini. Kan? Jadi, monyet itu mengerti apa yang aku sampaikan, dan monyet pun dibaptislah di sungai yang berhampiran. Selamat, monyet. Ke syurga, monyet. Monyet juga selamat. Jelas ya? Jadi, monyet enggak banyak ngeyel, enggak banyak ngotot. Dia ngerti dia. Tetapi, yang anehnya, ketika aku nginjili Kristen-Kristen botol pendeta jemaat bodoh ini, diberikan Yohanes 17, no. 3 ini, nah, mutar-mutar. Ke wahyu, ke kejadian, ke bilangin, ulangin, keluarin, ke korintus, ke kulkas. Ke Gatalia. Akhirnya, disebabkan mereka ingin mutar-mutar, sesat di Roma. Kristen botol. Ini masalah. Jadi, ini Kristen-Kristen, pendeta selama jemaat. Catat ini, aku jelasin kepada kalian. Jangan kalian ngeyel, ngotot. Ini yang tertulis, loh. Monyet pun ngerti, loh. Apa dikatakan di sini? Yohanes 17, 3. Kita baca, ya? Seben. Lomom. Lomom. Nanti bang, ingat. Lomom. Bahasa Jerman, Jerman. Seben. Tad. Aduh. Yohanes 17, 3, ya. Ini, Oten, dengar catat pendeta jemaat. Fir, kafir. Fir, kafir, pendeta. Catat. Sekalian, sekalian, sekalian yang tercengolotan, pojco, ceramain juga. Yang berbicara di sini siapa? Yang berbicara di sini siapa berbicara di sini? Ya, Yesus. Yesus ngomong apa di sini? Yesus ngomong apa. Inilah hidup yang kekal itu. Yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau. Engkau ni siapa engkau ni? Engkau ni Bapaknya, Tuhannya, yang berbicara di sini siapa? Yesus. Berarti engkau ni Tuhannya Yesus. Siapa? Bapak. Satu-satunya. Sudah lama. Kalian malah ini masih muter-muter lagi ke langkristian. Sabarlah. Jadi yang berbicara di sini siapa? Ini Kristen-Kristen botol. Ini pendet. Saya nggak ngerti. Susah. Monyet pengerti lho. Monyet. Iya. Sabar. Lomong lah. Lomong. Jadi. Aku mengenal lomong. Yang beri. Aku mengenal lomong. Ngerti bahasa lomong nggak, Bang? Ngerti nggak bahasa lomong? Lomong. Iya. Makhluk. Jadi gini, Bang. Bentar ya. Sebelum ke situ, Bang. Apa-apa ya? Lomong itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Sebentar. Sebentar. Aku jelasin dulu. Sabar. Sabar. Ya. Abang ini bicara. Abang pusing sendiri ya, Bang. Hati-hati. Ya. Jadi di sini. Yang berbicara di sini adalah Yesus. Yesus bilang apa? Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Engkau ni siapa? Ya Tuhan yang berbicara di sini. Ya Yesus. Ngerti ya? Monyet pun ngerti. Kalian malah ngerti ya. Satu-satunya. Berarti satu-satunya. Satu-satunya. Ini artinya nggak ada yang lain. Bener kan? Satu-satunya. Allah yang benar. Tuhan yang benar. Teos yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Monyet pun ngerti loh siapa mengutus, siapa diutus. Bener kan? Ini kalian malah mutar-mutar ke sana, sini, ke sana, sini. Pergi ke mana-mana perginya. Akhirnya sesat kalian di rumah. Coba abang baca. Coba abang baca ayat 2 ya bang. Bang, bang. Coba abang baca ayat 2-nya. Yang di 17 ayat 2. Sebentar bang. Bisa-bisa loh bang. Ini aku sedang pengalaman aku lho bang. Iya, iya. Tanya pengalaman aku penang nginjili. Monyet-monyet mengerti. Tapi Kristen nggak ngerti. Itu loh bang. Kalau bisa ya. Kalau bisa, mungkin kita udah masuk ke. Mungkin bangai di juri sebagai seorang Kristen ya. Kita bisa test ya. Bisa ya bangai di joyah. Oh, di ayat 2-nya. Bagi di joyah. Ayat 2-nya. Tadi kau bilang monyet-monyet. Sekarang onta-onta yang kencing Arab. Monta-onta kan jelasnya juga. Sabar bang. Sabar. Sabar ya. Jadi bang adi-jauah dulu. Aku mau ngetes dulu ya bang ya. Bang adi-jauah. Yang berbicara disini siapa bang adi-jauah. Jauh lu pertanyaan aku. Iya, gimana? Onta-onta yang minum kencing onta udah kok uinjili belum? Oh, udah termasuk yang roti jele juga bang. Bisa. Yang roti jele udah. Yang berbicara disini siapa bang adi-jauah. Baca adi-jauah. Nah. Bener kan? Aku ngomong tadi kan bang Ibulun. Bener kan? Baca ayat dua. Oh mana-mana perginya dia. Bener kan? Baca ayat dua. Sebelum ayat dikatakan. Bener bener bener. Bener bener. Pasal ayat satu. Baca dulu. Aku kalau aku ngomong gak salah loh. Kristen ini dikasih satu ayat. Lu mana-mana. Sebelum. Aku mana-mana itu satu perikot. Itu satu perikot. Bang. Bang adi-jauah. Itu satu perikot. Itu satu perikot. Itu satu perikot. Jadi begini soalan aku itu. Kita kan sama-sama pidata. Ini komal ini bukan hanya disiar ke live di Indonesia. Di Malaysia. Ini komal. Sedang disiar ke live juga diwajikan. Di dunia ontah, di dunia monyet. Juga disiarkan bang. sama-sama bang jadi aku soalan aku tuh gampang lho Bang Edijo yang berbicara disini sebentar yang berbicara disini siapa baca dari ayat pertama ini nggak ngerti dia yang ditanya dijawab apa jadi sebelum kembali kepada Bang Dijo ya aku ingin lanjutkan dulu tentang soalan daripada Bang Ucuk menanyakan kenapa aku itu mengatakan suruh baca ayat kedua banyak menangis banyak menangis gitu kan capek nah ah lembut udah aku juga Bang gua mau cari komala yang enak lah abang berjuruh baca abang capek bener oke oke terima kasih yang turun monyet yang turun monyet loh ya 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 yang turun monyet tapi terima kasih Mbak Rijo ya nanti ke-apa-apa datang lagi ya nggak apa-apa ya aku ingin menjawab soalnya yang kabur monyet yang kabur monyet lho mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Daryan gimana Bang Daryan ini mungkin Bang Daryan juga ini mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bang Daryan Bang Daryan sebelum aku lanjutkan tentang menjawab soalan diambang Ucuk ya mungkin ada yang mau diberikan kepada saya mungkin paus atau apa jadi gini kebetulan saya ini bukan pengikut yang berharian minggu saya ini nyari-nyari pendeta besar loh selama dua hari ini jadi saya isi-isi komal gitu nggak ada pendeta itu aduh aduh rasanya kayak kayak sayur kurang merica gitu nggak pedes-pedesnya gitu iya 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 ya silakan Bang Daryan juga Bang Daryan juga Bang Ucuk juga mungkin ada yang mungkin sama aku mungkin nggak lewol sih jauh banget Bang Daryan ya dia nggak gini Tadi kan aku tanya aduan kan sebelum kayak ketiga baca dua ayat dua ayat satu abang nggak mau langsung langsung pindah apa ya udah berarti abang kalah ya dekan perdapatan saya makasih lah abang tidak mau baca ayat kedua masalahnya yang ditanyakan sama pendeta tadi itu aja itu aja yang berbicara disitu siapa gitu loh makanya abangku dari ayat pertama ketahuan itu tentang judulnya tentang apa kan ketahuan siapa yang berjaya itu ketahuan dari ayat pertama sampai kedua yang ditanya itu yang berbicara di ayat itu siapa Paulus kah Yesus kah Matius kah itu kitab itu itu bang kitab Yohanes itu atau si Yohanes bukan Paulus bang atau si ini Stepanus kah itu loh nggak apa-apa lah mungkin kita edukasi juga dibawah Bang Daryan ya nggak apa-apa lah kita buka ya satu berikut Bang Daryo ya bisa ya bisa bisa oke nggak apa-apa lah mungkin ini mungkin Bang Daryo juga belum baca juga kayaknya jadi kita harus menunjukkan aja lah ya bisa ya sebenarnya soalanku gampang loh Bang Daryo yang aku nanyakan itu iji nih sementara Bang Daryan nanti saya lanjutkan Bang Daryan ini nggak ada mainan ini begini ya siapa yang siapa yang siapa yang jadi aku nggak mau sebutkan siapa yang nyebutin si itu kata siapa bang baca aja dulu boleh 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 bang boleh kita baca ya apa-apa ya abang mau ayat 2 nya bang keduanya bang Daryo keduanya nah ini 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 aku bilang ini lah aku bilang ya Kristen-Kristen ya iya baca lah iya bandar bangsa suruh baca-baca aa baik sama seperti engkau telah memberikannya kuasa atas segala yang hidup dia akan memberikan hidup yang kekal ini kalau satu berikut ini ini tinta merah yang berbicara di Yohanes 17.3 ini Yesus sepakat bang Daryo yaudah yaudah nah ngerti soalanku gampang kok nggak susah-susah aa berarti Yohanes 17.3 itu yang berbicara di situ adalah Yesus nanti aa 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 jadi kalau kita kembali kepada yang aku tanyakan tadi tentang inilah hidup yang kekal itu yaitu bahawa mereka mereka di situ siapa bang Daryo ya tunjukkan tadi kenapa kenapa abang hilangkan mana mana datang baca dari ku bilang tadi baca dari pertama sampai habis abang ganteng udah aku baca tapi nggak apa-apa beginilah bang Daryo ya nanti bang Daryo lanjut sama ini ya ya Daryo kita butuh tuh kita nggak perlu baca semua nggak perlu kejadian sampai wahyu gitu loh maka aku bilang bang gini loh abangku itu kan satu perikot tuh dari pasal itu Yohanes 17.1 sampai habis kita jangan jadi gini Gigi kalau kita pengen tahu suatu cerita atau suatu drama yang mau ditanyain sebentar sebentar dulu sebentar dulu sebentar itu sudah ada jawabannya gitu loh itu sudah ada jawabannya apa yang saya kasih tau itu sudah ada jawabannya kok jadi ya sebab begini bang Daryo ya banyak teman-teman ok kalau aku bertanya gini mungkin bang Daryo udah tahu juga kan kira-kira ini ayat ini udah menjelaskan gitu ya bang Daryo ya kira-kira ada yang menjadikan selain daripada engkau ini Tuhan itu orang yang benar atau pembegu bang? Maksudnya? Bang Irisan selamat bergabung bang Bang Irisan selamat bergabung Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung bang jadi bang Daryo ya disini kan yang berbicara disini kan Yesus itu ya Yesus bilang mengenal engkau engkau ini siapa engkau ini? Allah Bapak nah Bapak ini Tuhan bukan? Allah Bapak Tuhan bukan dia? Allah Bapak Bapak itu Tuhan bukan? kan iman saya bukan? Allah Bapak dia Bapak Allah Allah Bapak Bapak itu Tuhan bukan? Allah hmm udah aku kan kasih data lain pula ini kita edukasi ya bang Daryo ya kepada orang-orang ya silahkan 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 siapa gitu ya aduh susah juga itu sebab Bible itu dibaca lho bang Bible dibaca jangan ditetek ini bang ya Lomom lah Lomom Lomom Matius lari Matius lagi oke pada masa itu Yesus Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan lanjutlah itu tafsiran kau sebentar Yesus ini Tuhan bukan? Ya Lomom lah udah lanjut Lomom lah Lomom lanjut berkata Ya Bapak Bapak ini siapa? Allah Bapak saya bilang terus lanjut iya Bapak ini siapa? Allah Bapak Tuhan langit dan bumi gitu ya jadi Tuhan langit dan bumi ini siapa? ya lanjutlah terus nah gitu lho jadi menurut Yohanes tujuh masa aku kasih ajarin abang satu pesat itu sebab pergi sekolah itu belajar baca ini kalian pergi sekolah minggu ya joget-joget jingkrak jingkrik mabuk apa gunanya? iya lho bang jadi kembali kepada Yohanes tujuh belas tiga tadi gitu lho bang bang tu sebentar bang Riju bang Riju udah gak baca bibel ngomong aja kungsi terus kau bilang tadi hari minggu aku bukan hari minggu kawan iya oke gak apa-apa gak apa-apa ini kristen-kristen lain gitu lho bang bang Riju kan gak pergi gak pergi sekolah kan gak apa-apalah aku ajarin abang inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenang engkau engkau ini Bapaknya Bapak itu siapa? ya Tuhan langit dan bumi yang berbicara disini Yesus ngerti ya? nah Yesus mengatakan mengenal engkau satu-satunya siapa satu-satunya Allah Teos yang benar yang benar siapa? ya Bapak gampang gak ngertinya iya terus bener kan? sekarang aku bertanya kira-kira kalau ada orang menjadikan Tuhan selain daripada Bapak ini engkau ini itu orang benar ataupun orang bego yang menjadikan sebagai Tuhan siapa bang? nah itu dia jika ada orang yang menjadikan yang menjadikan Yesus itu Tuhan aku bertanya nih yang menjadikan Yesus itu Tuhan itu orang itu itu orang itu botol atau pentolol bang? coba penanya menurut abang gimana? abang kan pentolol lah ada datanya loh bang yaudah yaudah abang udah jawab kan abang udah jawab sebab Yesus bilang disini mengenal engkau satu-satunya Teos Tuhan yang benar engkau ini satu-satunya berarti gak ada lainnya jadi jika ada orang menjadikan Yesus itu Tuhan nah ini orang gak benar harus dilempar ke api neraka dibakar disana itu loh bang pakai apa bang? pakai apa bang yang dibakarnya bang? dibakar tapi pakai api lah maksud pakai ais oh pakai ya dikirain pakai es dia bang jadi mungkin begitu ya bang bang Erijo ya sebab ada datanya dijelas dikatakan di iji udah sebentar ya abang Ucup sebentar ya bang Baal Assalamualaikum saya jelas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa lanjut lanjut jadi gini abangku ya saya gini saya ini adalah sebentar sebentar bang Erijo sebentar sebentar ya ini sebelum ke nanti bang Erijo lanjut ke itu apa-apa kok sebab kata Yesus yang menjadikan Yesus itu Tuhan mereka kok akan dihalau dikenyap dimasuk gimana? jadi menurut data di Matis 7 Matis 7 titik bertindih 21 kurang 23 tentera Belanda di sini katakan ya bukan setiap orang yang berseru kepada ku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga nah berarti yang berseru kepada ku ku ni siapa? ku ni? bang Erijo ku ni siapa? ku 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 ni siapa? haa gak bisa jawab kan? haa itu sebab baca bibel bang jangan pelangak pelongok itu sebab bibel dibaca jangan bibel itu diketek kalau bibel diketek eh ini jadinya jadi bahlul gitu jadi ku ini adalah siapa ku ni bang Erijo? udah tau? Yesus nah itu loh jadi ku ni Yesus ya jadi orang yang berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus jadi yang berseru kepada Yesus Tuhan Yesus itu siapa? Muslim lanjut Kristen manusia lah manusia saya bilang manusia manusia Kristen lah ya gak mungkin hewan gak mungkin ontak kan? gak mungkin ontak berseru kan? nah itu gak mungkin keledai juga gitu kan? jadi disini akan masuk ke dalam kerajaan surga nah berarti kalau gak masuk kemana dia? ke neraka jahannam dibakar terus lanjut terus lanjut lanjutkan lanjutkan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga ada satu kehendak Bapak yang di surga apa dia kehendak Bapak itu? inilah anakku yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan dengarkanlah dia dengarkanlah Yesus harus mendengarkan Yesus apa kata Yesus? aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel apa lagi kata Yesus? inilah hidup yang kekal itu yaitu bahawa mereka mengenal engkau satu-satunya teos yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus apa lagi kata Yesus? siapa yang menghilangkan salah satu titik hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain dia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan langit dimana? alias neraka nah itu kata Yesus sebab ada satu perintah Bapak harus mendengarkan kepada Yesus apa kata Yesus lagi? siapa yang mengasihi aku dia akan melakukan pekerjaan pekerjaan yang pernah aku lakukan malahan pekerjaan yang lebih besar daripada itu jadi siapa yang mengasihi Yesus dia akan melakukan apa yang pernah Yesus lakukan Yesus bersunat berkhitan harus berkhitan Yesus pergi gereja harus dia itu duduk diam ini ada yang mengaku klaim-klaim sebagai pinggut Yesus udah gak berkhitan makan babi jingkrak-jingkrik mabuk apa kata-kata jadi harus mendengarkan perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan sebab ada suatu perintah Bapak harus mendengarkan Yesus gitu ya boleh saya jawab mau jawab apa? aku gak bertanya kok bang sebentar bang belum sampai habis bang saya tidak makan babi saya tidak minum kopi iya bukan abang lah orang lain lah bukan abang lah aduh jadi dikatakan apa disini? pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang berseru kepada Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus siapa? Muslim enggak karisten terus nah kita lanjut ya bukankah kami bernumbuat demi namamu nama siapa? nama Yesus dan mengusir setan demi namamu nama siapa? Yesus dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga nama siapa? Yesus jadi yang mengusir setan yang bermujizat dalam nama Yesus kan? kan banyak tuh dalam nama Yesus dalam nama Yesus dalam nama Yesus dalam nama Yesus kalau otak kalian apa kata ini? apa kata Yesus? kita baca sama-sama ya pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka karisten dan berkata aku Yesus tidak pernah mengenal kamu karisten kenyahlah daripada aku kamu karisten sekalian pembuat kejahatan nah nah jadi kalian karisten itu pembuat kejahatan kenapa? bernubuat demi nama Yesus bermujizat demi nama Yesus mengusir setan demi nama Yesus dalam nama Yesus boleh saya jawab dalam nama Yesus oke apa ini bener itu ya sebab menurut data yang lain oke ada apa lagi sedikit sedikit bang ya bang Erijo banyak juga apa-apa banyak juga apa-apa ah gitu dong harus dengar lah aku pendeta besar loh kalau balik ya jadi begini ya bang bang Erijo ya jadi bang Erijo catat gitu loh jadi jabarkan kepada teman-teman itu yang banyak makan sebenarnya nanti saya sanggah nanti saya sanggah sebab banyak Kristen makan babi bang itu sebab makan babi jadi bodoh itu loh congor babi dimakan ini kita baca sedikit ya bang kita ada di setiap orang ini bang jadi di Markus 9 titik bertindih 49 ini ya Markus 9 titik bertindih 49 kerana setiap orang setiap orang ini siapa setiap orang ini yang beriman kepada Markus siapa ya Kristen setiap orang Kristen akan digarami dengan api nah ini hati-hati loh akan digarami dengan api loh oke lanjut ini bukan garam yang di dapur loh bang ini garam ini artinya akan dibahalkan dalam api darah garamnya beriodium gak bang hehehe gak betul jadi disini kata di garam ini bang jadi gini saya jelasin saya jelasin abang ya sebentar bang satu lagi bang sedikit bang oh belum 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 ini banyak ini baru sedikit bang bang aku ini gak sampai 1% bang jadi banyak datang sebab aku aku akan menampilkan data-data yang valid daripada Bible sesuai dengan tertulis sebab aku gak bisa ngomong tanpa data bang sebab aku seorang pendeta besar daripada batik jadi besar mana daripada gajah bang eh daripada otak ya daripada otak jadi itu sebab aku bilang kepada teman-teman Kristen kalau ada pendeta yang hanya sekolah minggu aja sok-sok kotbah di gereja ya jangan ikutin lah pendeta itu hehehe gitu jadi haruslah belajar jauh-jauh dikit lah gitu ya ini bang ada satu ayat di Bible ya apa bahaya ini sebab Kristen gak baca Bible tapi udahlah gak baca Bible sok tahu tentang Bible jadi di Bible kalian itu Kristen ya menurut data di Matthew 13 titik bertindih 42 semuanya semuanya loh gini iya nah semuanya loh ini di Matthew ya yang ikutin keadaan Matthew siapa ya Kristen itu yang itu yang itu yang itu itu yang yang itu